Sejumlah aparat keamanan dikerahkan langsung, guna mengamankan jalannya pelantikan para kepala daerah beserta wakilnya pada Rabu 17 Februari 2016 di Samarinda Convention Hall. Sebanyak 200 aparat baik dari Kodim 0901 Samarinda, beserta Brimob dan dari Polresta Samarinda, akan diterjunkan langsung di lokasi pelantikan, dari area parkir hingga di pintu masuk kawasan Samarinda Convention Hall Sempaja. Kawasan tersebut akan disterilisasi menjelang pelantikan. Hal ini seperti yang diungkapkan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Setiobudi, Gwiputro. Ada pun kepala daerah beserta wakilnya yang akan dilantik Gubernur pada Rabu Pagi, adalah wali kota Samarinda, Bupati Kukar, Kutim, Berau, Pasir, serta Bupati Mahakam Ulu. Dari Samarinda, AMNH memberitakan.